Bantuan sebesar 500 juta rupiah berupa peralatan pelatihan dan 300 juta rupiah berupa penunjang pelatihan bakal diterima 8 LPK di Tapalong ini. Mereka akan menerima bantuan tersebut setelah lolos verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dipilihnya 8 LPK penerima bantuan ini berdasarkan seleksi ketat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka harus mengirimkan proposal yang diantaranya berisi tentang izin legalitas LPK, lokasi kursus, dan program-program yang nyata dan rutin dilaksanakan. Ketua Himpunan Pengelola Kursus Tapalong, Awik Hadi Widodo, mengatakan ada 25 LPK yang dinaunginya. Namun baru 8 LPK yang dianggap memenuhi syarat ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerima bantuan. Untuk pengusulan itu kita buat pada bulan April. Nah setelah bulan April kita kirim proposalnya ke Jakarta, lalu ada namanya verifikasi. Artinya dari Jakarta mengecek kebenarannya apakah lembaga tersebut ada atau tidak. Nah dari verifikasi tersebut akhirnya karena kita memang real membuat sebuah kegiatan yang nyata dan tempatnya juga nyata akhirnya disetujui. Adapun 8 LPK tersebut, LPK Pradata, LPK Kunang-Kunang, LPK Citanugraha, LPK Prima Smart, LPK NVIDIA Education, LPK Arrahman, LPK Interactive Media, dan LPK Kirana Education. Jenis bantuan yang akan diberikan sesuai dengan bidang, diantaranya komputer, tata rias, tata boga, dan tata busana. Syarif Hidayat, TV Tawalong melaporkan.